Operasi pencarian korban kapal tenggelam di Teluk Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara resmi dihentikan setelah seluruh korban ditemukan. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dari kejadian yang menewaskan 15 orang ini. Senin dini hari, sebuah kapal penumpang tenggelam di Teluk Mawasangka. Kapal diketahui membawa puluhan warga desa Wagili usai menonton acara ulang tahun Kabupaten Buton Tengah. Kapal sedianya hanya bisa ditumpangi maksimal 20 orang, namun saat kejadian kapal justru membawa 48 orang. Kelebihan muatan diduga menjadi penyebab kapal tenggelam. Kelebihan daripada penumpang yang naik di atas perahu demikian. Seharusnya berapa Pak yang bisa atau kapasitas dari perahu ini sendiri? Karena itu merupakan perahu nelayang yang biasa melaksanakan penyeberangan yang seharusnya tidak sampai kapasitas 40. yang harus melaksanakan penyeberangan menggunakan perahu tersebut, yaitu maksimal 20 untuk kapasitas perahu tersebut. Mengetahui ada kapal tenggelam, warga pun langsung melapor ke Basarnas untuk proses evakuasi korban. Pada Senin pagi, 33 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 15 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Korban meninggal disolatkan di Masjid Desa Wagili untuk kemudian dimakamkan secara massal. Salah satu korban bernama Ona bercerita bagaimana ia menyelamatkan diri dari kapal yang tenggelam. Sekuat tenaga, Ona berenang sendiri ke tepian yang jaraknya 500 meter dari lokasi tenggelam. Namun sayang, di saat Ona berenang, korban lain tidak kuat berenang hingga akhirnya meregang nyawa. Cuma, berenang sendiri saja, saya lari. Tapi tenagaku habis memang saya kuras, betul-betul. Hanya semata sama Allah. Sempat dipegang ya tangannya? Sempat, Pak. Jadi apa yang berlaku? Sempat, cuman saya bilang juga, mari kita berenang, kita pegang sama Allah. Tapi jangan pegang saya, jangan, saya tidak mau pegang kamu. Kita berenang saja. Tapi karena dia teman satunya itu, cuman satunya itu ditarik dari belakang, akhirnya tinggal sendiriku. Mereka yang tarik itu itu meninggal? Meninggal. Dari 33 korban selamat, 3 di antaranya masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Mawas Sangka Timur, Kabupaten Buton Tengah. Ketiga korban masing-masing mengeluhkan rasa sakit di bagian dada dan mengalami trauma. Apa keluhannya? Suka benar, rata sesak di dada. Untuk semua korban, apa saja keluhannya saat ini? Rata-rata awalnya sesak, tapi satu ada memang rewaih asma, jadi asmanya kambung. Ditambah lagi dengan trauma dan sakit-sakit di badan karena efek capek berbang. Dengan ditemukannya seluruh korban, maka operasi pencarian korban kapal tenggelam di Teluk Mawas Sangka resmi dihentikan. Polisi telah memeriksa takhoda kapal, namun belum ada tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV